Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya menghabarakan Pemerintah memutuskan memperpanjang kembali Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Di Jawa, Wan, Bali hingga 6 September 2021 mendatang Sesuai dengan arahan Wan Instruksi Menteri Dalam Negeri Maka Banjarmasimpul untuk ketiga kalinya Melakukan penerapan PPKM Dengan memperpanjang hingga 6 September 2021 Pemerintah memutuskan memperpanjang kembali Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Di Jawa, Wan, Bali hingga 6 September 2021 mendatang Sesuai dengan arahan Wan Instruksi Menteri Maka Banjarmasimpul untuk ketiga kalinya Melakukan penerapan PPKM Dengan memperpanjang hingga 6 September 2021 Walaupun Banjarmasimpul sejak melaksanakan PPKM Mulai 26 Juli lalu Kasus terkonfirmasi positif terus menurun Demikian dipadahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnusina Wai Tokuni Prima TV Jelang Tengah Hari Senin 23 Agustus 2021 Menurut Ibnusina, dua kategori penilaian Nangkaya kasus semingguan COVID-19 sudah berada di level 3 One Bad Occupancy Rate atau BOR di level 2 Namun penilaian secara keseluruhan dilakukan pemerintah pusat Sehingga pemerintah kota tidak bisa mengambil kebijakan lain Penyekatan di perbatasan antara Banjarmasin dengan Kabupaten Atau kota tetangga Ujar Ibnusina Akan terus berlanjut demi menekan kasus COVID-19 di Banjarmasin Secara umum memang terjadi penurunan Di kasus makanan Tetapi memang kasus hariannya memang masih di level 4 Sementara untuk kasus makanan itu sudah di level 3 BORnya sudah di level 2 Tetapi nanti secara keseluruhan Kan yang menilai adalah pemerintah pusat Beli Pak Pak Pemindan, Pak Pemento, Perekonomian Yang selalu diberikan amanah oleh Pak Presiden Untuk menentukan itu Jadi kami pun berharap Ini bisa kita sama-sama berjuang keras Untuk bisa menangani masalah COVID-19 di Banjarmasin ini Sehingga kemudian bisa turun Jadi memang perlu dukungan semua pihak Kami sangat memahami kondisi ekonomi sekarang Tapi mudah-mudahan ini bisa kita lalui sama-sama Pengecualian nanti mungkin ada Kan memang PPKM level 4 dengan pengecualian Mungkin ada sedikit pelonggaran nanti di sektor ekonomi Apa? Kita takkan keupayaan kalau menurunkan pelonggaran itu Kasusnya memang harus turun Ibnu Sina berharap Adanya pengecualian atau kelonggaran Untuk sektor ekonomi Iniwai pelaksanaan PPKM level 4 ini Supaya kondisi perekonomian di Banjarmasin Karena terpuruk Warga pun diminta untuk lebih memahami Dan mengerti mengenai pelaksanaan PPKM level 4 ini Karena memang itu resiko ibukota Dimana-mana sudah 34 provinsi Biasanya memang ibukota itu memang Punya beban yang lebih dibandingkan dengan yang lain Beban kota itu Karena semua rujukan kan ke sini Data masuk ke sini Kemudian kegiatan juga banyak Aktivitas mobilitas Pasti sangat tinggi Berarti untuk di Banjarmasin Dalam artian ini dilanjutkan berarti Ya instruksinya begitu Saya tidak bisa mengambil kebijakan lain Jadi instruksinya untuk yang satu instruksinya Iya memang masih di 841 Kasus hari Ada himbawan enggak Pak untuk keluarga Pak Tertanya? Ya kami tetap menghimbau masyarakat Untuk disiplin Kesehatan Kesehatan Kemudian juga mengurangi perlumunan Dan juga mengurangi Apa namanya Mobilitas Mobilitas Memang ini tidak Memang ini pahit Memang ini tidak mudah Tetapi ini harus kita lalui Dan mudah-mudahan juga Masyarakat bisa memahami Jadi itu penyekatan-penyekatan Semoga segala masyarakat ini Yang sudah dijalankan Iya itu Tetap dilanjutkan Terima kasih